Pertamax, pertamax Aduh, aduh Leho, enggak 40 40 Yang di helm itu gunanya apa? Ya? Yang di helm itu gunanya Kamera? Iya Kayak ngerekam-ngerekam Ya? Pak yang ngerekam Rekam video di jalan di Youtube Mau upload di Youtube soalnya Oh, dibuka dulu gitu? Oh iya, nanti kalau udah selesai gini Kalau udah ada momen apa gitu Kalau yang bagus ya upload Kalau berhenti? Kalau berhenti? Tergantung sih Sekarang beli minyaknya matiin Hidupin Nanti ada di Youtube paling kan? Iya Isang-isang Terima kasih ya Youtube, Youtube, Youtube Itulah fungsinya He Aduh Aduh Mau kasih stiker Eh Kasih stiker itu di Youtube Ambil ya Kasih ya Kalau bisa subscribe ya Hehehe Hehehe Oke Ketemu lagi dengan Yoshi Water Vlog Bali Di sini Apa kabar kalian semua? Ya kali ini Gue dalam perjalanan menuju ke kantor lagi Yeah Tadi mungkin di awal Kalian ngeliat Waktu gue beli Eee Makanan si Sabrina Aduh Ngeri Hehehe Jadi pada waktu gue beli pertama Setadi Petugas mau bensinnya nanyain Itu apa ya Yang ada di helm Sebenernya banyak sih yang nanyain juga Sebelum-sebelumnya Jadi pas aja tadi kerekam Mungkin Kali ini gue bahas itu aja kali Gak ada topi sih juga Hehehe Jadi Mungkin ada yang nanya-nanya Apakah gue setiap hari pake ini? Pake kamera di helm? Jawabannya Itu sih Gak selalu ya Ya misal kalo Untuk jarak deket Palingan gue gak pake kamera Tapi kalo jarak jauh Ya Mungkin gue pake kamera Siapa tau Mungkin ada Suatu yang bisa gue bahas Di jalan Atau mungkin juga ada Momonomen yang lucu Dan bisa gue bagikan kepada kalian Aduh Ini kenapa sih? Hehehe Kayak gini juga momonomen kayak Kayak gini lah Mungkin temen-temen Ada yang udah nonton Channelnya si Bang Bedul Bedul Motoclock Yang ngebahas tentang Open your mind Open your eyes Tentang Motovlogger Jadi Jadi Memang bener katanya Si Bang Bedul Motoclock Itu Bukan mencari Momen-momen Kayak tabrakan Kecelakaan Jadi Motoclock Itu bukan sekedar kebut-kebutan juga Jadi Memang ada yang dibahas Dan itu ya buat kalian Ya syukur-syukur sih Kalo di channel gue Kalo bisa Nambah pengetahuan kalian Ya Artinya gue Termasuk hebat sih Kalo gue Ngebahasnya tuh Gak Bagus-bagus amat Bukan Bagus lagi Malah cenderung Aneh Nah Ya kalo kalian Menjadi Fotoflogger Kalo bisa ya Memberikan Edukasi lah Ke temen-temen Pada penontonnya Hehehe Jadi Ngomongin tentang Kamera yang ada di helm gue Ya Begini Kameranya Tidak bisa beli gopro Istilahnya Kangguin Bahasa balinya Kangguin apa sih Ya Syukurin lah intinya Syukurin Sudah bisa Punya xiaomi Kalo kalian Motoclocking Pasti Kalo pake kamar di helm gini Diliatin sama orang-orang Pasti Kadang-kadang Diliat aneh juga sih Tapi jujurnya Ini menyenangkan Lagi gue Oh ya Biar gak lupa juga Kalo motoclocking Itu kan Naruh helm Eh Naruh helm di kamera Naruh kamera di helm Lalu Lu membuat video Di jalan raya Jadi itu memang ada Resikonya juga Pertama ya Paling utama tuh Ya kecurian Jadi misalkan nih Lu lagi di jalan Lagi motoclocking Lagi asik-asiknya Lalu ada yang mepetin lu Dari samping Dan tangannya dia Mengambil kamera lu Dan otomatis Helm lu juga tertarik Dan Pasti kepala lu juga tertarik Nah itu bisa Buat Lu jatoh Kalo lu kaget Itu bisa Membahayakan Penyawa juga Jadi Ya harus waspada sih Di jalan Pokoknya intinya waspada lah Terutama di malam hari Kayak gue kan sering Meta vlogging malem-malem tuh Ya hati-hati Pasti gue biasanya Lihat spion juga Kalo ada yang mepetin Ya gue jaga jarak Ya kayaknya sekian aja video kali ini Gue juga mau mampir ke tempat Sebelum ke kantor Mau nyari makan dah Jadi Apabila kalian Suka dengan video kali ini Kalian bisa Like Lalu bisa Di komen juga Dan di share Ke temen-temen kalian Dan yang paling penting Di Di subscribe Ini gue sering main futsal disini Kalo temen-temen mau ketemu gue Bisa disana And Thanks for watching You also want to follow kembali Pamit And bye-bye Thank you